Dalam beberapa video pendek yang beredar, nampak seorang pocah yang masih kelas 2 SMP menjadi korban perlindungan oleh dua orang temannya sendiri. Kami harus mengaburkan video ini, karena dalam video, T, korban ditelanjangi hingga hanya mengenakan celana dalam. Pelaku yang merupakan teman main korban juga terus melakukan aksinya meskipun korban menangis. Aksi perlindungan ini diduga dilakukan teman korban di rumah terduga pelaku. Gabriela, orang tua korban menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan juri lalu, namun dirinya baru mengetahui anaknya menjadi korban perlindungan pada 24 Agustus lalu. Gabriela juga menjelaskan awal kejadian ini terungkap setelah dirinya mendapatkan video dari beberapa orang yang tidak ia kenal yang ke rumahnya dan menunjukkan video perlindungan yang dialami oleh anaknya. Akibat kejadian ini, anak Gabriela trauma hingga tidak berani pergi ke sekolah dan takut akan menjadi sasaran perlindungan dari teman-temannya. Sampai telanjang itu ya dipukul, dibedahi mukanya, sampai ditelanjangi lah. Tinggalan celana dalam aja yang enggak. Setiap kali dia dibully, dia tuh selalu cerita ke ibu? Awalnya enggak, enggak cerita karena takut. Kalau cerita makin dibully lagi. Diancam gitu. Ya, terus yang parah mungkin yang kedua kali ini ya kan, dua kali bully. Yang pertama sempat ditelanjangi, di gazebo, taman kuda budaya kayaknya. Yang kedua yang ada videonya ini, itu baru dia cerita. Orang tua korban juga telah melaporkan kejadian ini ke Polresta Malangkota. Gabriela berharap ada tindakan tegas dari orang tua dan kepolisian mengingat korban dan pelaku masih di bawah umur.